Riung mung pulung bongkok ngaronyok, silih asah, silih asi, silih asuh. Itulah peribahasa wawengkon atau daerah adat Kasepuhan Citorek dalam perayaan pawai budaya serentahun Kasepuhan Citorek Kabupaten Lebak, Banten. Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Sang Pencipta Alam Usai Panen Raya. Terlihat ribuan warga dari berbagai usia, mulai dari Kasepuhan, orang tua, para remaja hingga anak-anak tumpah ruah turun ke jalan saat mengikuti iring-iringan pawai budaya serentahun Kasepuhan Citorek. Dengan mengenakan berbagai atribut khas adat Citorek, mereka tampak antusias membawa hasil panen, seperti kelapa, ayam, pisang, kayu bakar, dan yang lainnya untuk diberikan kepada Kasepuhan. Kegiatan ini merupakan tradisi rutin setiap satu tahun yang dilakukan warga kampung Citorek yang meliputi beberapa desa, yakni desa Citorek Timur, Citorek Tengah, Citorek Barat, dan Citorek Kidul. Menurut putra adat Kasepuhan, Eka Wijaya menjelaskan, kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Sang Pencipta Alam setelah panen raya. Pada intinya serentahun itu kita syukuran setelah kita bertani dari awal membuka lahan sampai sekarang kita panen pada itu, kita syukurannya pada hari ini kita ngadain serentahun. Itu namanya Narengkom. Setelah acara selesai, kemudian warga disuguhkan dengan acara hiburan seperti Jaipongan hingga atraksi-atraksi lainnya. Nano Soekarna, jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan.